Guys, cowok berbadan besar ini ditantang untuk mengangkat mobil Jika berhasil, mobil berwarna kuning ini akan menjadi miliknya Bahkan, si penantang aja ikut mencoba angkat mobil tersebut Dia juga meminta bantuan dua temannya guys Meskipun sudah bertiga, tapi mereka masih tidak bisa mengangkat mobil tersebut tuh Dan sekarang, giliran cowok berbadan besar itu guys Baru percobaan pertama, dia langsung bisa mengangkatnya Padahal beratnya itu 1700 kg Dia juga menantang tiga orang itu untuk naik di atas mobil itu guys Hebatnya, dia berhasil mengangkat mobil itu sampai 10 kali loh guys Dan saat mobil itu diberikan, ternyata cowok itu begitu sulit untuk masuk dan mendudukinya Karena saking besar badannya ya guys Wah, gimana menurut kalian nih? Kalau kalian suka tantangan apa guys? Coba komen Cewek ini sedang mendengarkan suara dari dalam tanah yang begitu aneh Bahkan, dari tanah tersebut keluar asap gini guys Akhirnya, cewek ini pun memberanikan diri untuk mengecak tanah tersebut Tapi saat dia menepuk tanah itu dan mendekatkan kepalanya, tiba-tiba Tanah itu mengeluarkan asap sehingga cewek ini teriak histeris guys Karena sudah sangat ketakutan, dia pun memberitahu suaminya tentang hal itu Tanpa berpikir panjang, mereka pun mendekati tanah tersebut lagi Saat suaminya hendak mengecek, dia malah terlempar jauh dong Kali ini, cewek tersebut mengambil batu untuk dilemparkan ke dalam lubang itu Tapi saat mau dilempar, muncul suara aneh Bahkan muncul tangan hitam dan besar dari lubang tanah tersebut Sampai akhirnya, ternyata itu adalah lanjut part 2 Anak cewek ini bekerja sebagai penjual bendera Suatu hari saat dia menjual benderanya, dia bertemu dengan seorang pengemis Pengemis yang melihat begitu iri dengan anak itu yang mudah mendapatkan uang Anak ini sangat senang karena benderanya itu terjual habis hari itu guys Dia pun akhirnya ingin beristirahat saat menghitung uang Tanpa disadari pengemis itu memperhatikannya Saat hari sudah gelap, dia pun hendak pulang tapi dihadang oleh si pengemis Pengemis itu menghajarnya dan merampas semua uangnya Di rumah, dia juga dihajar ayahnya karena tidak membawa uang sama sekali Anak ini keluar dan sangat kelaparan tapi tidak memiliki uang guys Dia pun mencari bendera bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijual lagi Keesokannya, dia pun menjual bendera tersebut tapi gak ada yang laku guys Anak ini akhirnya kelelahan dan menangis sambil menahan rasa laparnya Kasian banget ya guys Coba komen amin, semoga kita semua selalu berkecukupan ya guys Orang ini ingin membuktikan eksperimen ilmiah yang ada di film detektif Conan guys Pertama, taruh sebuah piring di pinggir meja Terus taruh garam di belakang piring tersebut Lalu ambil satu gelas kayak gini dan ditaruh di tumpuan garam tersebut Dengan posisi gelas yang miring seperti ini Dan seimbangkan sampai gelas itu bisa berdiri Setelah itu, tiup garam tersebut Dan inilah salah satu eksperimen ilmiah yang ada di film detektif Conan Gimana menurut kalian guys? Coba komen Karena sudah lama bermain lato-lato Pria ini jadi kena azab Tangannya berubah jadi lato-lato Kok bisa? Jadi awalnya pria ini ingin menunjukkan kepada semua orang Kalau dia bisa bermain lato-lato terlama di dunia Untuk membuktikannya, pria ini terus live streaming Agar semua orang percaya Sehingga dia bisa mendapatkan rekor Orang yang paling lama bermain lato-lato di dunia Sampai-sampai saat lagi makan Lagi pup Dia terus-terusan main lato-lato Tidak hanya itu Pria ini juga menahan ngantuknya Agar bisa mewujudkan impiannya itu Dan suatu hari Di hari kelima Pria ini sudah tidak tahan Dan melihat tangannya berbayang-bayang kayak gini Awalnya lato-lato dia terasa aneh Sampai-sampai tangannya juga jadi lato-lato guys Sampai akhirnya Dia pun pingsan Karena tidak tidur 4 hari Dan hanya bermain lato-lato Sampai akhirnya Dia pun pingsan Karena tidak tidur 4 hari Dan hanya bermain lato-lato Waduh parah banget ya guys PTW siapa disini yang jago main lato-lato? Coba komen